Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas musim hujan di tempat saya itu belum selesai teman-teman, bahkan sekarang ini dia mendung lagi ya seperti ini ini mau hujan lagi dan alat yang sering sekali kita pergunakan ketika musim hujan adalah payung seperti ini nah mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti yang saya alami sekarang setelah digunakan payungnya pasti akan basah dan setelah basah dia tidak boleh kita lipat karena masih banyak airnya ini dia bercacaran seperti ini di bagian bawah ya, jadi mau tidak mau kita harus menunggunya sampai kering terlebih dahulu dan buat teman-teman yang punya mobil juga pasti akan sangat kesusahan sekali ketika payungnya basah seperti ini pasti akan membasahi bagian dalam mobil tapi jangan khawatir teman-teman, saya akan sedikit berbagi trik bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang cukup sederhana saja dan mudah sekali untuk dipraktekan jadi kita hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana saja untuk mengatasi hal seperti ini teman-teman oke langsung saja kita buat alatnya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah oke teman-teman untuk bahan utama yang harus kita persiapkan disini hanyalah botol bekas saja kita bisa menggunakan botol bekas sesuai dengan kebutuhan kita bisa menggunakan ukuran yang besar atau yang kecil kemudian untuk ini mereknya juga bebas, kita harus menggunakan merek seperti ini ini kita buang saja bagian plastiknya terlebih dahulu teman-teman seperti ini kemudian untuk proses selanjutnya kita potong di bagian bawah sini teman-teman jadi kita potong saja kita sesuaikan dengan panjangnya si payung nah seperti ini teman-teman setelah kita potong di bagian bawahnya kemudian untuk proses selanjutnya kita bentuk di bagian sini seperti ini oke seperti ini teman-teman kemudian di bagian sini bagian tengah sini kita lubangi untuk lubangnya kecil saja tidak usah terlalu besar oke seperti ini teman-teman setelah kita lubangi untuk lubangnya kecil saja tidak usah terlalu besar-besar kemudian untuk bahan selanjutnya disini kita siapkan tali atau bisa kita menggunakan karet seperti ini ini kita masukkan ke bagian lubangnya seperti ini teman-teman nah seperti ini jadi fungsi karet sebagai penggantung saja sebagai gantungan seperti ini dan setelah semua prosesnya selesai kurang lebih hasil alatnya seperti ini sangat simple sekali dan mudah sekali untuk dipraktekan untuk bahannya pun juga mudah sekali untuk kita dapatkan teman-teman jadi alat ini bisa kita pergunakan untuk menyimpan payung dalam keadaan basah jadi otomatis si airnya nanti tidak akan turun karena nanti posisinya seperti ini jadi di bagian sini tutupnya jangan kita hilangkan ketika sudah banyak airnya nanti baru kita buka di bagian sini nah seperti ini jadi ini tertutup rapat seperti ini posisinya seperti ini ini bisa kita gantungkan di teras rumah di dalam rumah ataupun di dalam mobil jadi airnya pun pasti tidak akan bercacaran kemana-mana oke langsung saja kita coba dan nanti teman-teman juga bisa langsung melihat hasilnya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman sebelum saya lipat ini payungnya saya diamkan kemudian airnya mengalir ke arah bawah seperti ini ini lumayan banyak sekali kalau di dalam rumah pasti juga akan becek ataupun di dalam mobil pasti akan mengotori mobil jadi ini masih basah ketika masih basah kita harus menggunakan alat yang kita buat tadi caranya seperti ini teman-teman oke jadi dalam keadaan basah pun tidak apa-apa ya teman-teman ini tinggal kita lipat saja si payungnya seperti ini kita melipatnya seperti biasa jadi modelnya seperti ini ini posisinya masih basah ya masih banyak airnya kita lipat seperti biasa saja seperti ini teman-teman ini berlaku buat payung yang modelnya bisa menangkau kecil seperti ini bukan untuk payung yang besar ya teman-teman nah seperti ini ini kita lipat kemudian ini kita lipat juga seperti ini nah seperti ini kemudian ini tinggal kita masukkan saja ke alat yang sudah kita buat seperti ini teman-teman sangat mudah dan sangat simpel sekali nah seperti ini ini sudah masuk kemudian untuk cara menaruhnya seperti ini ini tinggal kita gantungkan saja ke teras rumah ataupun ke dalam rumah ataupun di bagian mobil ya ini tidak harus menggunakan karet bisa menggunakan tali biasa dan otomatis nanti airnya akan turun ke bagian sini dan disini pun airnya tidak akan keluar teman-teman nah seperti ini ya teman-teman jadi airnya dia menampung di bagian bawah botol seperti ini nah setelah banyak nanti tinggal kita buka saja di bagian si tutup botolnya seperti ini nah airnya akan keluar sendiri dan ini sangat aman sekali jadi ini aman sekali kita taruh di dalam rumah di teras ataupun di dalam mobil teman-teman nah kurang lebih seperti ini sangat mudah sekali untuk dipraktekan jadi ini aman sekali kita pergunakan untuk menyimpan payung yang basah teman-teman oke teman-teman jadi kita hanya bermodalkan barang bekas saja sudah mendapatkan alat yang sangat keren seperti ini yaitu alat untuk mengamankan payung yang basah teman-teman ini sangat efektif sekali kita pergunakan di dalam rumah di teras rumah atau buat teman-teman yang punya mobil bisa ditaruh di dalam mobil jadi ini aman dari yang namanya air ya teman-teman seperti ini ini sangat efektif sekali untuk mengamankan payung yang basah oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati